Pak Pak Erick dan nasabat semua untuk menempel serponbo silahkan, saya mau izinkan. Ini cukup buatan lho Pak, jangan jelap sampai ada pemberontakan dari pusat uang kita segeri. Saya enggak mau Pak. Ini aja dah, jalan tengah. Jenengan enggak apa-apa, enggak tanda tangan ini. Enggak mau tanda tangan ini. Tapi tetap jangan juga halangi hak kami untuk menempel orang. Nanti kita lihat aja di perjalanannya, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya inginnya tetap jalan, Pak. Nanti kita karena kita punya. Kalau mau silahkan isi, Pak. Jadi, caro pemasangan. Eh, itu kaleng-kaleng Pak Bolinggo. Ngerti? Hah? Ini Pak Bolinggo lagi, Cuk. Matanya anco. Eh, Pak Bolinggo, saya mau ngomong kaleng-kaleng. Hah? Apa yang cuman ngomong? Bindahan, bayar. Ini dia yang cuman. Hai, jeng. Kenapa kamu, jeng? Demo-demo saja. Dua itu saja. Bukan ingin di-demo. Iya? Iya. Dua itu saja. Dua itu saja. Eh, ini. Anak emak. Tentu mana? Demo? terbukti korban jawa timur 2 wilayah probolinggo itu terbukti duduk abal-abal yang ingin abal-abal aja gabung di grupku ngerti enak anak demo gak teko jaluk duit itu penyakit penyakit ayo gerak ada izin lah karubu ini nah bucari ini masukkan terdutuk mereka ini cembak anak emak ini ini mobilnya apa ini mobilnya apa ini mobilnya pimpinan oh mobilnya pimpinan ala sampai seljum ini ini gendeng ini orang ada kabar ada penjelasan nge-nge ton wesh tak ngalup aku katemang bakso aku leluhi aku eh kesan-kesan ini selama berbe anak emak ini apa mantap mantap wadid kabet waaah udah di lawan probolinggo di bondong di penyanyi di jember di pasuruan enak Pak Pri Malang ayo gerak bro Markona ah Prabowo linggo punya bro ayo kita gabung sangat terbuka dengan nasabah ada permasalahan kita dialog kita udah pernah kita hanya setari kita dialog di belakang dan apa namanya terbuka tidak ada satupun yang kita tutup-tutupi memang dalam kondisi program penyihatan cuman terbuka Pak Nurul Pak Erick untuk setelah ternyataan ini saya tidak berkenan untuk pertanyaan-tanya karena apa karena kewenangan ada di Jakarta dan saya juga mempunyai hak untuk melakukan aktivitas kerja di kantor ini itu yang pertama yang dibuat saya berhak untuk memberikan pelayanan kepada nasabah kalau misalkan apa namanya kita tetap baik ini dengan istilahnya banggu cekaknya maka aktivitas saya melakukan juga persen sebelum aksi ini saya minta kepada Pak Erick dan Pak Rosy sebelum melakukan aksi ini ini problem dengan buah surat secara resmi kepada kepala kapan sama kepala lihaya tapi hal ini tidak diindahkan kepada kota fungsinya untuk apa kami membuat akoran ke kantor atasnya kami kami mempunyai hak untuk mempunyai ketiga karena ini adalah wilayah hukum kami ya nanti ya saya tadi minta saya minta waktu tiga hari seperti yang depan sama oke oke saya izinkan dengan apa namanya pasang stiker nggak apa-apa saya kasih ini Pak ya biar sana ini kan bahwa ini kan stiker enggak saya enggak mau Pak Rosy enggak maksud saya gini stiker kan tidak menganggung rasional tapi kita bisa operasional kita kan jadi ini yang kita pikirkan ini efeknya Pak ini kalau stiker enggak menganggung tapi sangat memprovokasi dari pemegang polis yang lain kita tidak memprovokasi loh tulisan-tulisan itu memprovokasi nah bagaimana yang dulu-dulunya tim kita sudah tidak terbayarkan sampai hari ini jadi dengan aksi ini program penyihatan perusahaan itu juga terganggu nasabah yang mau membayar jadi enggak bayar ini kan mengganggu program penyihatan dari dulu kan nggak itu loh Pak penyihatan-penyihatan pertanyaan saya dengan stiker itu apakah nasabah terpengaruh Hai tidak mau tapi makanya itu loh kita kan kita butuh uang Pak yang saya sampaikan keputusan kan ada di Jakarta Jakarta sudah tanda telepon ya tanda telepon turun ke sini Bapak minta tulang tangan Hai enggak sudah enggak apa-apa kalau memang jenengan enggak mau tanda tangan enggak apa-apa tapi tetap kita akan lakukan aksi itu nanti kita lihat aja Pak enggak apa-apa kalau jenengan di realnya kita punya real masing-masing gitu sebelum jenengan kesini ya Bu Nurul sudah minta izin ke saya Iya dan sudah saya izinkan ya betul-betul saya izinkan apa enggak ya sudah saya izinkan sudah selesai itu hak Bu Nurul hak Pak Erick dan nasabah untuk menempas ke kumur silahkan saya mau izinkan gini aja ya jalan tengah jenengan nama pandang tanda tangan ini enggak mau tanda tangan ini tapi tetap jangan juga halangi hak kami untuk menempel orang nanti kita lihat aja di perjalanannya tanda tangan nggak apa-apa masalah itu tapi ini tetap jangan nanti kita karena kita penyakit kalau kalau pemasangan hak sudah saya kasih ijinkan tapi gak apa-apa kita jangan lupa sampai kamu sudah saya yang pemasangan saya izin ini dengan demo sudah saya kasih izin kita dialog ya karena tidak ada enggak ada solusinya Pak sampai saat ini kenapa ini tetap berlangsung karena dari bumi putra juga enggak ada solutif sampai saat ini kenapa kita tetap lakukan aksi gitu karena kita sampai saat ini satupun yang saya belum ada wak itu jadi jangan maksudnya jangan inilah jadi kita sama-sama ya tetap mengenai itu yang saya berjuangkan sesuai dengan prosedur sesuai dengan seorang penghutang direksi dan saya juga terbuka dialog dengan teman-teman nyata-teman problem ini apa dimulai masuk dialog atau dimulai jadi saya ingin melalui instruksi menulai instruksi direksi sesuai dengan peraturan dan jangan kita memperbolehkan sesuai tapi kita sendiri keluar dari peraturan yang lainnya seperti itu Pak jadi diri ya Pak Eik ya Bunggo saya tapi saya tidak mau berjari Pak kita lihat saja perjalanannya ya soalnya kita juga pernah dibohongi di tempat yang kemalang itu juga bilang nggak akan cocok kita selesai bubar karena bunga hilang sedikitkan hilang saya tidak mau kalau tiga hari makanya jangan gitu pinginnya punya kenyataan jangan dilepas sampai ada bukti nyata Hai gua kita ini ada teman banget minta ini nanti yang 5 tahun saya lagi nanggap perempasan